Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau membahas mengenai proyek pembuatan profil pelajar penyusila bagaimana sih caranya membuat modul gitu ya nah disini pertama-tama kita harus menentukan dulu nih kalau misalkan sekolah kalian itu baru pertama kali mengadakan P5 nah diharapkan nanti kalian membuat ini terlebih dahulu ya nah dimensi-dimensi ini nanti kenapa ini sebagai framework kalian yang kedepannya itu apakah nanti di kelas 7 atau 8 itu akan sama atau tidak gitu ya nah inilah yang saya buat juga untuk tahun sebelumnya dan tahun sekarang gitu ya untuk tahun sekarang saya menggabungkan antara kelas 7 dan 8 ini pada tema suara demokrasi yaitu dengan topiknya suaraku menentukan kepentingan bersama nah disini kita harus juga menuliskan dimensinya terlebih dahulu ya dimensi yang pertama disini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berkembindikan global dan bergotong royong nah disini udah ada 3 dimensi ya nah sekarang kita akan membuat terlebih dahulu kalau misalkan membuat modul itu gak bisa asal membuat modul ya tetapi kita harus mengetahui apakah siswa ini perlu atau tidak gitu contohnya apa contohnya misalkan kita memberikan assessment diagnosis gitu ya nah diagnosis ini untuk mencari apakah siswa tahu antara pemilihan demokrasi atau musyawarah mufakat gitu ya nah disini bisa berupa questionnaire atau apapun ya nanti video buat tes diagnosis ini terpisah gitu ya dari pengenalan ini nah sekarang kalau misalkan sudah dapat hasil tes diagnosis nantinya itu akan kita masukkan ke relevansi project dengan sekolah gitu ya jadi keterhubungan dengan sekolah nah tapi untuk halaman yang pertama ini adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai project nah ini sangat penting nantinya ini akan berguna jikalau guru itu tidak hadir yang fasilitator itu masih bisa melihat rancangan ini dan membacanya dan diharapkan langsung mengerti ya jadi gak terlalu banyak bertanya nantinya kepada petua projectnya gitu ya nah disini keberhasilan project ini kalian bisa melihat dulu pada tahap poin awal gitu ya nah disini kita lihat bahwa nantinya menjalankan rencana aksi ini yang telah disepakati hal ini memastikan bahwa nilai pembelajaran akan secara konsisten dilaksanakan gitu ya tidak hanya bagi munit namun bagi seluruh warga sekolah seperti guru, kepala sekolah kita bahkan bisa penjaga sekolah maupun kantin gitu ya nah kesiapan dari divisi service itu diperlukan juga karena kan harus membuat kertas suara terus namanya bilik suara gitu ya nah ini harus ada ruangan komputer juga untuk anak-anak mengedit dari poster ataupun membuat namanya kertas suara nah disini berkelanjutannya apa? yaitu misalkan ketua OSIS yang akan mendatang gitu ya jadi ada ketua OSIS maupun MPK tergantung sekolah kalian nah sekarang nantinya diharapkan ini siswa juga memiliki yang namanya sikap demokratis ya yang nantinya akan ada pada proses pemilu OSIS gitu ya nah pemahaman bahwa meskipun ada tahap gimana siswa diminta untuk membuat sebuah pemilu nantinya dia telah bisa menjalankan sendiri ya dan juga mempunyai cara pandangnya untuk keberhasilan kegiatan berikutnya gitu ya tanpa nantinya kemandiran mereka tanpa guru gitu nah kehidupan demokrasi di Indonesia ini serta bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya ketika dalam proses gitu ya belajar proyek P5 khususnya suara demokrasi kan itu nanti akan ada diskusi tanya jawab dan bagaimana alurnya dan juga mereka akan belajar kerjasama nantinya di kehidupan sehari nilai-nilai yang ada kayak berimanan berkuat terhadap alat bernegara bergotong royong nanti itu akan ada diterapkan untuk mereka di kehidupan masyarakat nah selanjutnya adalah proses proyek yang tadi dibilang bahwa relevansi proyek ini merupakan hasil dari yang namanya assessment diagnostik nanti ini akan saya buatkan part berikutnya mungkin ya atau part 3 nanti semoga aja sehat walafiat gitu ya nah disini permasalahan ya misalkan kalau ditemukan bahwa anak itu belum musyawarah mufakat belum mengetahuinya maka disini dituliskan gitu ya dan juga menghormati dalam aspirasi gitu ya maupun perbedaan visi misi ya itu harus dituliskan juga di relevansi proyek dengan sekolah ini nah gambaran umum nah ini menyangkut gambaran umum ya jadi gambaran umum ini harus ada yang namanya identitas penulis kita harus lihat terlebih dahulu ya bagian-bagian apa aja gitu ya pada proyek nah pada modul itu ada namanya judul ya tadi judul udah alokasi waktu alokasi waktu ini sangat penting bagi kita bagi guru untuk menentukan berapa sih jumlah jam pelajarannya gitu ya ini kalau saya buat alokasi waktunya itu 108 jam pelajaran setiap jam pelajarannya itu kan 40 menit ya jadi 12 pertemuan atau 4 bulan gitu ya 4 bulan atau 3 bulan gitu ini 3 bulan nah selanjutnya dari julan Juli sampai dengan Oktober ini ditetapkan juga waktu pelaksanaannya gitu ya nah fasenya jangan lupa ditulis selanjutnya adalah temanya nah temanya ini suara demokrasi dan topiknya adalah suaraku menentukan kepentingan bersama gitu ya dimensinya sebisa mungkin ditulis kembali gitu ya dan sesuaikan dengan apa yang tujuan sekolah capai gitu nah jumlah peserta didik ya disini ada yang namanya jumlah peserta didik jumlah peserta didik kebisahan kelas 7 dulu peserta didik dan kelas 8 31 peserta didik ini tergantung sekolahnya kebijakannya ya apakah mau digabungkan dalam satu proyek itu 2 tingkatan atau hanya 1 tingkatan saja itu tergantung sekolahnya masing-masing ya nah untuk metodenya gitu ya disini walaupun gak ada kita skip dulu ke metodenya metode ini sangat penting untuk mengetahui apakah bagaimana proses jalannya nanti sebuah pembelajaran disini ada diskusi, presentasi, eksplorasi bersama wawancara nah wawancara ini nantinya adalah ada satu misalkan petugas KPPS gitu ya ini kan sebagai bentuk sharing pengalaman gitu ya kepada peserta didik nah selanjutnya apa? sarana dan prasarana ya ini kita lihat sarana dan prasarana kayak media elektronik itu berupa HP, komputer, laptop, aula, ruang kelas, lembar kegiatan, video, artikel dan bahkan nantinya kita bisa naruh lagi yang namanya kertas suara ya kertas suara sama yang namanya ketak suara ataupun apa yaitu daftar pemilih dan masih banyak lagi ya kalian bisa mencari lagi dan jenis asesnya ini questionnaire questionnaire ini nanti bagian refleksi dia maupun nanti yang performa ini buat tes apa ya namanya kertasnya buat kinerjanya gitu ya kinerja dari setiap kegiatan apakah nanti dia bisa memilih dirinya sendiri atau mengajukan dirinya sendiri sebagai calon kandidat ketua OSIS gitu ya itu bisa dilihat nah tujuan umum project tujuan umum project ini bisa kita ambil dari sub elemen dan sub elemennya dari mana kalau saya sendiri ini ada memiliki excel gitu ya sangat penting buat aplikasi rapor P5 jadi kita sebenarnya tinggal nge-klik aja gini oh iya berimanan bertakwa misalkan ya gini alak bernegara kita butuhnya oh alak bernegara sub elemennya apa misalkan melaksanakan hak dan kewajiban maka kemudian faksonya disini kita tinggal copy paste aja sebenarnya atau gak ngetik ulang karena ini udah di formulain kita ngetik ulang aja gitu ya ya gak apa-apa dikit nah selanjutnya kita copy paste sub elemen yang ini nih sub elemen ini saya melaksanakan disini copy paste gitu ya gampang banget jadi tinggal tujuan umumnya tuh tinggal copy paste nah tujuan khususnya tujuan khusus ini poin bisa lebih dari satu untuk setiap sub elemen sesuaikan dengan topiknya gitu ya topiknya apa poinnya apa misalkan disini berhubung disini ada kata dan gitu ya kata dan ini semestinya kita pisahkan lebih dahulu nanti ada tujuan khususnya itu melaksanakan hak untuk dipilih sebagai kandidat dari kelompok dari kelas dari ketua OSIS atau MPK nah sedangkan untuk nomor 2 nya melaksanakan kewajiban untuk memilih ya bedanya tadi hak terpada poin ya dan poin 1 ini bisa berubah menjadi 2 poin di tujuan khusus itu tergantung kalian tapi bisa juga misalkan tujuan umumnya 1 poin tujuan khususnya 1 poin ketika nantinya misalkan ya kayak dia nomor 3 nih memahami peran individu ini siswa gitu ya atau apapun lah kalimatnya memahami peran individu ya atau peran memahami peran dalam mengikut tan kasih oleh kan 1 poin 1 di nomor 3 dan nomor 2 nya nanti kalian bisa buat sendiri gitu ya bergantung apa mau tujuan khususnya apa ya menangkan setiap sekolah beda nah sekarang kita lanjut ke dimensinya dimensinya ini kan kayak tadi ya ada berkembirnikahan global ya dan juga beriman dan bertakwa ya ini kita ambil dulu yang berkebinekaan global gitu ya nah elemennya tadi kan ada elemen ahlak benegara ini maaf ya negara terlebih dahulu karena masih belum sempurna tapi kita bisa sharing-sharing gitu ya nah ini ahlak benegara nanti elemennya apa misalkan ahlak benegara elemennya adalah memahami peran individu dalam demokrasi gitu ya ini kita kalian tulis gitu ini juga bisa ataupun misalkan refleksi dan bertanggung jawab nah disini nantinya sebuah elemennya apa menyelesaikan perbedaan budaya nanti target capennya itu mengkonfirmasi nah target capen ini sebenarnya di copy paste aja disini ya berpartisipasi berpartisipasi gitu ya bernegara ini kita coba ya ahlak benegara melaksanakan hak kewajiban negara gitu ya copy paste nah elemennya apa alat benegara berarti disini benegara nanti dimensi yang atasnya ini seharusnya ngejeng nah ini tadi beriman dan bertakwa kepada tua copy paste dan kita ini hak benegaranya kita top tidak kalau tinggal kita ketik ulang gitu ya untuk capaiannya akan perkecapaiannya kan disini memang menganalisa peran peran hak dan kewajiban hak bagi what nantinya kita akan lanjut lagi ke perkembangan antar pasenya gitu ya ini cukup sekian terlebih dahulu pembahasan pada part 1 ini mungkin jangan terlalu lama juga waktunya supaya kalian bisa mencoba cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati